Hai hai teman-teman welcome back to my channel and welcome to this video di video kali ini gua mau ngapain ayo tebak gua mau waxing ketek jadi ini mungkin sudah kurang lebih 4 bulan atau berapa nanti gua akan tulis disini karena terakhir itu gua review juga onyx sugar wax ya teman-teman karena saking apa ya istilahnya penasaran banget untuk bisa nyobain merek-merek waxing loimnya dan ini adalah namanya mirail ya sugar waxing kit ya teman-teman seperti ini tuh dan ini dalamnya itu ada kain waxnya sama sepatulanya Nah kita akan lebih jelas lagi lebih detail lagi untuk bahas produk dari mirail ini seperti apa dan bagaimana jangan kemana-mana di sini aja selamat menikmati baiklah ya kalau menurut pendapat gua untuk semua produk apapun itu baik Indonesia maupun luar intinya adalah panduan pemakaian atau buku panduan ya teman-teman karena waktu kemarin teman-teman yang onyx itu honestly gua nggak punya buku panduannya dan istilahnya gini loh teman-teman gua itu bukan orang ya tunggu jadi istilahnya gua bukan orang baru untuk penggunaan waxing ini ya jadi gua sangat sama tahu dan tahu banget caranya ngakalinnya seperti apa dan bagaimana dan eh too bad and fortunate si onyx itu kurang baik ya teman-teman kita akan mulai lagi langsung balik ke mirail ya oke kalian cuma bakalan lihat gua setengah begini aja karena gua karena lebih apa namanya fokusin kalian ke daerah ketiak oke seperti ini temen-temen nih ketiaknya seperti petunjuknya udah dibersihin udah dikeringkan ya ini udah kering terus ditaburi powder di bagian dimana akan menggunakan si waxingnya Oke terus Oh iya untuk detail harga dan lain-lain sebagainya kalian cek aja ke mirail apa sih ini samanya aku juga nggak tahu pokoknya Shopee dan yang ini gua beli di Tokopedia dia punya apa ya itu namanya official shopnya di Shopee kalau di Tokopedia gua beli official nggak ya gua lupa pokoknya kalian bisa cek aja ya Oke langsung ke mirail shop Oke 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 sebentar ini gua agak bingung saudara tuh kayak gini Iya kalau onyx itu kemarin itu dia nggak kayak nggak lengket gitu loh temen-temen Nah kalau ini bener-bener lengket ya dan kalau gua sih yakin cek yakin saya tahu gua ini bakalan berhasil Oke first try percobaan pertama dan sekarang tinggal tunggu 5-10 detik Oke kita hitung 10 9 8 7 6 Oke dia sudah siap dan takut ini biasanya sakit temen-temen Oke 1 2 3 ini yang gua bilang dia bagus serius nggak ada rasa apa-apa 4 bulan ya temen-temen nggak waxing jadi kayak lu takut deg-degan sakitnya karena waktu terakhir pakai onyx itu bener-bener sakit banget ya temen-temen dan ini sekali jalan gitu oke 1 2 3 tuh jadi langsung beres oke kan oke kan kalau kalau eh bentar ya kita akan bahas eh detailnya seperti apa dan bagaimana gua bakal eh bersihin dulu ke tiap buah ya temen-temen sebentar gua akan balik lagi bedanya eh mirael ini sama si cool sugar wax ya kalau mirael ini pada saat setelah kalian aplikasikan si eh sugar wax nya terus kalian tempelin pakai kertas kertas wax terus dicabut gitu bulunya terus kalau misalkan masih ada sisa nih ya bedanya dengan si cool sugar wax factory itu gua tempelin lagi langsung bekas yang tadi nyabut yang bekasnya itu dia masih bisa untuk nyabut bekas-bekas yang kecil-kecil yang masih ada di ketia gitu loh temen-temen cuman bedanya kalau mirael itu pada saat gua setelah lakukan proses eh pencabutan pertama kali dicabut gitu ya semua bulu-bulu ketiaknya pada saat gua mau coba ditempelin lagi untuk nyabut bulu-bulu halus yang masih tersisa itu dia udah nggak mampu untuk melakukan apa yang harus dia lakukan gitu gila gaya nggak sih gua jadi dia udah udah nggak bisa gitu udah aja segitu aja gitu udah selesai kerja gua gitu tapi kalau untuk si cool sugar wax factory yang gua coba sebelumnya tuh itu dia masih bisa bedanya tuh itu gitu dan kalau untuk perbandingan harga dengan yang ada di cool sugar wax mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya apa sih kekurangannya apa kelebihannya gitu ya intinya gini kalau untuk si mirael mungkin dia lebih murah kelebihannya gitu ya kalau untuk kemampuan sama ya kurang lebih seperti itu nah kelebihannya lagi dia dapat kertas waxingnya lumayan banyak untuk si mirael ini ya ini gua hitung kertas kertas waxingnya oh 10 kalau nggak salah kalau si cool sugar wax factory itu dia dapatnya hanya 5 kain waxnya terus udah gitu kekurangannya kalau untuk si cool sugar factory itu dia dari masalah spatula-nya kayu udah gitu kalau misalkan dia bilang bisa dicuci jadi gua sudah sempat melakukan itu gitu ya sama seperti si kain waxnya ini gua sempat lakukan cuci gitu direndam doang ya itu dia intinya gua lebih menghindari bakteri yang bakalan nempel di kain waxnya itu gitu ya terus untuk spatula-nya kalau untuk si mirael lebih oke karena dia plastik jadi pada saat dicuci udah gitu ya nggak ada menyerap air dari air rendaman untuk ngebersihin gulanya gitu ya sugernya itu tapi kalau untuk kayu kan bisa aja dia kayak menyerap gitu kan yaudahlah ya intinya kayak kurang kurang bersih aja gitu lah kalau menurut tempat gua dan kalau kalian tanya lagi ya final result-nya adalah menurut gua ya sugar waxing dari mirael ini gimana ya kalau menurut tempat gua mirael ini bener-bener saya dia approve banget segitu dulu ya jangan lupa untuk kalau misalkan kalian suka videonya atau misalkan kalian punya ide tulis di komen di bawah jangan lupa untuk di like dulu videonya subscribe ke channelnya aktifin notification bell-nya dan jangan lupa bahagia sampai ketemu lagi di video video selanjutnya bye-bye muah